Kalau misalnya prediksi kamu menggunakan tujuan yang diberikan kepada orang lain, seperti informasi, apa kelebihan prediksi kamu dibanding prediksi orang lain yang ada? Terima kasih. Ini kan tidak ada aplikasi ya, jadi tidak ada demo. Jadi langsung anak satu, boleh, metodologi, kemudian hasilnya seperti apa, baru kesimpulan saran kamu. Oke, saudara-saudara, silakan. Kalau pakai presentasi yang kemarin nggak apa-apa? Ya, pakai yang kemarin aja lagi. Oke, saudara. Oke. Pak, sudah kelihatan, saudara? Sudah. Oke, saudara. Judul saya, prediksi harga saham PT Bank Sentral ACTPK, berdasarkan data dari Bukes Efek Indonesia menggunakan metode kandilas nekpor. Karena abstrak yang sudah dibuat, periksa menggunakan metode kandilas nekpor dimaksudkan agar dapat memberikan prediksi yang dapat membantu masyarakat dan investor untuk mengetahui harga saham di waktu ke depan. memiliki tahap studi literatur, wawancara, dan melihat data harga saham harian, di mana atribut yang dimulakan adalah harga buka saham harian, harga tertinggi, harga terendah, harga tutup saham harian, data kursus jual dan kursus beli rupiah terhadap mata uang di luar Amerika, serta data suku bunga satu bulan. Ada pun hasil yang diperoleh dengan jumlah keseluruhan data adalah 1.415 data, dengan total data training sepenuhnya 50% dan data testing sepenuhnya 30%. Menggunakan metode kandilas nekpor maka diperoleh tingkat akurasi sepenuhnya 56,37%. Myconvision matrix disunjukkan nilai yang diberikan untuk precision atau tingkat ketepatan informasi yang diharapkan untuk data yang diklasifikasikan mengalami kenaikan oleh 60,42% dan data yang mengalami pengurahan harga dalam 27,79%. Dan data yang diklasifikasikan mengalami pengurahan harga adalah sebesar 6,31%. Ada kunci, berisi harga saham, kursus jual, kursus beli, suku bunga, kandilas nekpor. Empatnya, pengumpulan data. Data yang digunakan sebagai data training adalah data yang dihabis secara manual dari Bursa FK Indonesia melalui website dunia investasi yang diakses pada tanggal 1 Juni 2020 dengan jumlah 1.415 data yang dikumpulkan dari tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Oktober 2015. Sementara untuk data yang digunakan sebagai data training adalah data yang diambil 70% dari data keseluruhan dan data testing yang diambil adalah 30% dari data keseluruhan. Pengelolaan data. Data saham harian telah dikumpulkan oleh penulis dari website duniainvestasi.com di mana data saham yang terdapat pada website tersebut merupakan data yang menghasilkan pada Bursa FK Indonesia dan merupakan data terbuka yang dapat diakses oleh siapa saja dan setelah itu terlebih dahulu diolah oleh penulis. Pengelolaan data dilakukan dengan menyamakan dulu format angka menjadi mata uang agar mendapatkan keseragaman antara tanda koma sebagai penanda angka ribuan dan tanda titik sebagai penanda nilai desimal. Data suku bunga 1 bulan dikumpulkan oleh penulis dari website pusatdata.content.co.id.id. di mana data suku bunga 1 bulan yang ada pada website tersebut mengacu pada data yang dikumpulkan dari data Bank Indonesia. Data suku bunga 1 bulan yang dikumpulkan oleh penulis adalah data harian. Kemudian data kursus jual beli dan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dikumpulkan oleh penulis dari website Bank Indonesia. www.bi.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.id.co.co.id.co.co.id.co.co.id.co.co.co.co.co.co Terlebih dahulu untuk menentukan apakah harga saham arian dari PT Bank Sentral Asiat CBK mengalami kenaikan atau penurunan. Kemudian semua data yang telah dikumpulkan diolah dan disatukan di dalam software Microsoft Excel lalu disimpan dengan format .xlsx yang di mana akan selanjutnya diolah pada tahap selanjutnya. Punjian data. Berikut adalah langkah-langkah tahapan yang dilakukan pada software RapidMiner. Data yang diolah disimpan melalui software Microsoft Excel dengan format .xlsx. Kemudian buka software RapidMiner dan pilih blank project. Pada tab operator biasanya terapati seperti layar. Ketik atau search file, read file from Excel dan geser ke kotak desain yang berada di tengah-tengah. Kemudian klik import configuration wizard yang biasanya berada di sebelah kanan layar. Yang kelima pilih file Excel yang diolah tadi, kemudian klik next. Klik next sekali lagi dan akan muncul data dalam bentuk tabel dan kemudian menambahkan mengganti kolom output dengan namanya label. Kemudian finish. Langkah ke enam adalah tab operator memasukkan speed validation, menu speed validation dan geser ke kotak desain. Di mana fungsi dari speed validation ini akan membantu untuk memisahkan berapa persen data training dan data testing yang diinginkan. Kemudian ke tujuh, klik dua kali pada menu validation dan akan tampil kotak desain yang terbagi antara data testing, kotak desain training dan kotak desain testing. Pada kotak desain training, pilih menu KNN dan drag ke kotak desain training di sebelah kiri. Kemudian klik di KNN dan akan muncul parameter sebelah kanan untuk menentukan nilai K. Yang dimana nilai KNN adalah untuk menentukan tetangga terdekat saat proses KNN dijalankan. Kemudian yang terakhir ada kotak testing. Tambahkan menu apply model dan menu performance classification dan masukkan di data di kotak testing. Maaf ada kesalahan penulisan di kotak testing. Dan setelah itu dapat memasukkan nilai K pada model KNN. Dalam hal ini penulis menggunakan nilai K semenangan lima. Hasil yang didapatkan, bersahkan hasil analisi yang telah dilakukan terhadap harga saham PT, harga saham Riam PT Bank Sentral Asia TBK, beserta dengan suku bunga satu bulan, kurs jual dan kurs beli melalui data yang telah penulis kumpulkan dan dibantu melalui software RapidMiner. Berikut adalah hasil yang ditampilkan oleh tabel di bawah ini, dimana akurasinya 56,37 persen, klasifikasi dan klasifikasi error 43,63 persen. Dari tabel dapat melihat nanti pada bab lima akan dijelaskan dalam kesimpulan. Namun keterangannya, melalui hasil yang diperoleh dengan bantuan software RapidMiner dengan jumlah keseluruhan data adalah 1.415 data, dengan total data training sebanyak 70 persen dan data testing sebanyak 30 persen menggunakan kain yang sedang maka diperoleh tingkat akurasi sebanyak 96,37 persen. Kesimpulan, bersahkan penelitian dilakukan penulis terhadap harga saham Riam dari PT Bank Sentral Asia TBK, kurs jual dan kurs beli, kurs jual dan kurs beli rupiah terhadap mata uang dolar Amerika dan suku bunga satu bulan yang telah dikumpulkan dari tanggal 1 Januari 2014 sampai 31 Oktober 2019, maka dapat disunjukkan dengan metode kain yang senegbor, didapat hasil persentase akurasi sebesar 56,37 persen. Melalui data yang terkumpul sebanyak 1.415 data, jumlah data yang telah diklasifikasikan mengalami kenaikan harga saham harga saham Riam dengan keterangan data yang diklasifikasikan kalau diklasifikasikan ya atau mengalami kenaikan sebanyak 817 data dan data yang diklasifikasikan tidak atau mengalami penurunan sebanyak 598 data. Dengan keterangan, 174 data yang diklasifikasikan mengalami kenaikan harga saham namun terdapat 114 data yang seharusnya mengalami kenaikan harga saham namun diklasifikasikan menjadi penurunan harga saham. Dan terdapat 65 data yang telah diklasifikasikan mengalami penurunan harga saham namun terdapat 71 data yang seharusnya diklasifikasikan mengalami penurunan namun diklasifikasikan menjadi mengalami kenaikan harga. Nilai yang diberikan untuk precision atau tingkat ketepatan informasi yang diharapkan penulis dengan jawaban yang diberikan oleh software RapidMiner untuk data yang diklasifikasikan mengalami kenaikan adalah 60,42% dan data yang mengalami penurunan harga adalah 47,79. Dan nilai recall atau tingkat keberhasilan terhadap informasi yang digunakan oleh software RapidMiner adalah data yang diklasifikasikan kenaikan adalah 71,02% dan data yang diklasifikasikan mengalami penurunan adalah penurunan harga adalah sebesar 36,31%. Ada saran, ada pun saran yang dapat diberikan dengan maksud untuk mengalami penelitian ini ke depannya ialah penggunaan yang pertama, menggunakan metode analisis yang berbeda seperti jaringan syaraf, kiruan, kastar, comments, decision tree, dan if base untuk dapat memberikan tingkat akurasi yang lebih tinggi. Yang kedua, melakukan perbandingan terhadap nilai yang diberikan supaya mendapat performa yang lebih baik lagi. Sekarang presentasi yang saya berikan. Oke, baiklah. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Coba saya tanya, ketika kamu melakukan penelitian ini, tujuan komprediksi untuk apa? Setelah diprediksi, harusnya dapat juga digunakan algoritmanya untuk bisa dipakai untuk prediksi bukan saja penelitian, tapi dipakai di luar juga, serbisanya orang luar ataupun dipakai bukan untuk penelitian aja, serbisanya digunakan lagi sebagai referensi dalam perisi saham, serbisanya. Oh, jadi maksud kamu supaya, apa? Ini yang mau dipakai apa? Hasilnya atau metodenya? Metodenya sih, serbis, arah ke metodenya. Metode ya? Nah, metode yang apa, yang mana yang kamu mau sodorkan kepada orang untuk digunakan? Menggunakan software itu kah? Atau menggunakan yang lain? Metodenya, algoritma yang sendiri, serbis, karena banyak yang, apa, dari beberapa jurnal yang saya baca juga mungkin masih jarang menggunakan metode ini, serbis. Nah, targetnya, ini kan metode penghitungannya kalau menggunakan algoritma, ini makin serbis lagi. Saya pikir, sekarang kamu bilang, oh ini pakai software ini untuk memprediksi hasilnya, berarti ini kan menggunakan algoritma. Menurut kamu, siapa yang mau pakai, orang mau memprediksi, tapi menggunakan algoritma yang kalau, ini kan bukan algoritma orang awam ya. Kalau orang enggak ngerti-ngerti data mining dan lain-lain, jangankan orang, jangankan orang yang awam, orang IT aja contoh. Kalau saya tidak bergulung di bidang data mining atau saya tidak pernah baca data mining, saya enggak ngerti-ngerti itu algoritma apa. Atau algoritma yang kamu gunakan, algoritma generas ini ya. Iya, serbis. Siapa yang ngerti kalau algoritma ini dipakai seperti ini, orang awam ngerti enggak, menurut kamu? Menurut saya, seharusnya kalau normalnya kalau diseluruhkan algoritma ini sih, kayak enggak ngerti saya, tapi kalau dibuat representasinya dalam website atau aplikasi yang tinggal langsung menampilkan hasil gitu. Ya, bisa, serbis. Iya, kan kalau ada yang menampilkan seperti itu. Nah, makanya saya bilang kalau orang misalnya, kalau kamu tadi bilang, ini mau orang supaya tahu, tahu metodenya, kan lumayan sulit juga metodenya algoritma ini. Siapa yang tahu kalau bukan orang IT, ya nggak bisa. Kalau prediksi yang kamu tawarkan ke orang ini sebenarnya sih bukan algoritma atau metodenya, tapi ya sebenarnya kamu lebih kehasil kalau saya lihat. Yang, oh ini loh, kalau kamu beli saham, biasanya prediksinya seperti ini. Oh, iya, serbis. Lebih kurang seperti itu, enggak? Iya, serbis. Saya salah tangkap, serbis. Bukan kamu menjual, kan saya bilang, makanya kalau kamu prediksi ini untuk siapa, tujuannya kenapa, gitu. Oh, iya, serbis. Orang bisa melihat, jadi bukan untuk orang mengutai algoritmanya. Orang nggak mau tahu, saya juga punya aplikasi saham di sini, tapi saya nggak mau tahu aplikasi saham itu di mana dia memprediksi, gitu kan. Nah, kemudian selanjutnya ya. Jadi, bisa menggunakan semua aplikasi, terserah metodenya apa, tujuan kamu adalah memberikan informasi. Ini loh, saham busisnya seperti ini. Orang, pokoknya orang awam, apalagi orang yang main saham. Mereka nggak mau tahu algoritmanya kayak gimana. Mereka mau tahu yang penting saham itu harus naik, gitu. Kemudian, kalau misalnya prediksi kamu menggunakan tujuan yang diberikan kepada orang lain, seperti informasi, apa kelebihan prediksi kamu dibanding prediksi orang lain yang ada? Misalnya, yang paling terkenal aplikasi kalau kamu nonton YouTube, BINOMO ya? Ya, iklannya itu luar biasa. Itu adalah salah satu aplikasi dia menggunakan AI untuk memprediksi saham. Nah, kamu pernah nggak lihat sistem-sistem prediksi saham yang ada? Sebelumnya. Untuk berinteraksi langsung, belum pernah serta. Ya, nggak apa-apa kalau belum berinteraksi. Kalau yang pernah kamu lihat, karena gini, jika kita melakukan perintian, kita mau ngomong soal prediksi, orang tuh banyak sistem prediksinya. Ada yang pakai prediksi manual, pakai IQ dia, oh dia bisa prediksi. kadang-kadang prediksi manual itu lebih cepat. Misalnya, contoh, ada pergantian, ini prediksi ya, dia nggak pakai angka loh, prediksi dia itu hanya pakai lingkungan sosial. Presiden Jokowi mengeluarkan keputusan ini untuk membantu perbankan. itu harga saham bisa tiba-tiba naik, bisa tiba-tiba turun. Kalau orang yang tahu, ada pasar dan dia bisa membuat, mempengaruhi pasar, ini kan maksudnya broker ya, broker. Ya. Itu pinter dia prediksi sendiri. Dia nggak boleh pakai sistem, dia prediksi. Dari mulutnya, dari pemikiran dia, dia bisa tahu. ini sahamnya ini akan naik, akan turun. Depan seperti apa? Dual, beli, yang mana? Dibanding seperti itu, pertanyaan saya adalah, apa kelebihannya, sistem yang kamu, bukan sistem, prediksi yang kamu lakukan, ini karena kamu nggak ada sistem ya? Ya. Prediksi yang kamu lakukan ini, apa bedanya dengan prediksi yang ada yang orang lakukan? Misalnya, orang menggunakan sistem, bukan menggunakan, apa namanya, metode lainnya seperti apa? teman-teman prediksi saham, yang kamu kelebihannya apa? Untuk menawarkan hasilnya. Sebenarnya, yang saya, yang saya, yang saya fokus di, penerimaan saya adalah, untuk hasilnya, hasilnya terus, kemudian, yang saya alat kerjakan juga dia, menggunakan atribut tambahan, yang dari ekonomi makro, kemudian, atribut tambahan, apa atribut tambahan itu? ekonomi, itu, kurs jual, kurs beli, sama suku bunga, ekonomi makro, itu yang bikin beda, yang membuat beda, jadi saya, belum, langsung bisa memandingkan sama, yang sudah, apa, khususnya aplikasi yang saya maksudkan itu, tapi, masih lebih ke hasilnya, dia dapat memprediksi atau enggak, tingkat akursinya berapa, itu sih, sisa. Tidak, tapi mau menjadinya, kan saya, ya, kamu kan bilang tadi, kamu ada atribut lagi, tambahannya, itu nanti, pada metode, yang saya tanyakan adalah, sebenarnya, apa sih yang, membuat, prediksi kamu ini, lebih baik, misalnya gini, lebih baik, dibanding dengan, yang lain, atau bahkan, lebih jelek, karena hasilnya, ya, 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 ada di, 56,7, 56,37 persen, ya, hasil menggunakan, kira sih, ya, pakai rapid miner, ya, aplikasi, ya, ya, benar, sudah yang, saya, saya, kita belum masuk ke, penugian datanya, kamu, menggunakan aplikasi, namanya, rapid miner, rapid miner, di dalamnya kan, sudah ada algoritma, banyak, ya, termasuk, algoritma yang kamu pakai, ya, benar, artinya, artinya, seperti ini, artinya, kamu tidak, menggunakan algoritma itu, menggunakan sistem, kamu sendiri, benar, ya, ya, sistem kamu itu, tidak, kamu gunakan, kamu tidak, merancang, karena kalau, judul, kamu gini, rancangan sistem, prediksi saham, menggunakan algoritma ini, itu artinya, ada sistem yang kamu bangun, kamu kembangkan, terus kamu taruh, benar kan, seperti itu, benar, kamu sebut, itu ada namanya, rapid miner, rapid miner, itu adalah aplikasi, setelah saya baca-baca, saya lihat, ini aplikasi, hanya tinggal, kalau saya bilang, saya tinggal, saya dong bilang tadi, di Excel, tinggal tarik-tarik saja, konsepnya ada, kalau kamu, berarti kan kamu lebih, bagaimana, menggunakan aplikasi itu, untuk memprediksi, sesuatu hasil, yang lebih presisi, atau lebih cepat, makanya pertanyaan, jadi, apa yang membedakan, membuat orang, mau menggunakan, prediksi kamu, dibanding prediksi-prediksi yang lain, kalau sudah ada, sementara, akurasinya sendiri, kan 56, kalau 56, itu masih mepet-mepet, nanti so-so gitu, kalau orang bilang, bener gak? Iya. Ini saya belum bilang, hasilnya kenapa, keluar 56 ya, belum bilang kenapa, keluar 56. Kita baru mau, nanya, secara umum, apa yang membedakan, prediksi kamu, sehingga, orang bisa percaya, prediksi kamu, atau orang mau pakai, dibanding prediksi yang lain. Paham ya, pertanyaannya? Iya, paham, tapi sulit terjawab. deskripsi kamu aja sih. selamat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. kelebihan yang mungkin kalau kelebihan dari algoritmanya itu ada tapi kalau kelebihan dari penggunaan algoritma untuk kasus ini saya belum jelas menemukan itu akhirnya sir jadi masih belum belum dapat aja sir poin dari situ soalnya yang saya kerjakan masih sampai di performanya jadi belum jelas kalau saya jawab silakan begini ya kalau kita misalnya membuat satu prediksi prediksi ini kan dipakai ketika kita bikin prediksi prediksi itu mau dipakai orang supaya orang itu bisa tahu oh iya ini kita ngomong secara umum dulu ya prediksi itu bisa orang gunakan untuk mengambil keputusan apalagi di saham di saham ini kan kalau diprediksi-prediksi kan orang gak bisa ngomong misalnya kalau kamu bukan siapa-siapa orang gak percaya sama metode yang kamu gunakan cara yang paling ampuh itu adalah bagaimana kita menunjukkan hasil dari yang metode-metode kita gunakan untuk mendapatkan prediksi tersebut nah kalau kamu sendiri tidak bisa menjelaskan bahwa prediksi saya itu lebih lebih kompeten lebih kompeten dari pada prediksi yang lain ya kan gimana orang mau percaya dengan apa yang kamu lakukan itu baru diumum saja kenapa saya bilang seperti itu karena kan tadi saya bilang akurasinya 56,7 dan errornya juga 43,63 saya gak tahu ya kalau di saham itu nah nanti saya belum bicara soal ini ya soal itu kalau di saham itu mereka melihat hasil kayak gini itu masih wah kalau mereka lihat suatu hasil itu di atas 60% atau 70% hasilnya mereka percaya bahwa sistem prediksi yang digunakan ini bisa bisa apa bisa bisa digunakan orang bisa percaya kalau misalnya kamu menggunakan metode prediksi tapi kamu tidak tahu apa yang akan kamu dapatkan atau apa kelebihannya ya sama aja bohong gitu kan ngapain kamu bikin prediksi terus pertanyaannya sekarang pertanyaan kembali lagi nah jadi penelitian kamu sebenarnya ini mau membandingkan apa dengan apa ada gak yang kamu dapatkan misalnya membandingkan prediksi apa dengan prediksi apa atau hanya ya sudah lah saya senang aja mau prediksi gitu boleh saya dalam bentuk narasi ya silahkan oke jadi ini pertama awalnya ini dia saya buat ini kemudian untuk menggunakan metode yang belum saya temui di mungkin di website ataupun di jurnal kemudian setelah itu serius-serian menambahkan beberapa tibu tambahan termasuk ekonomi makro yang juga didukung oleh apa namanya ada di dari website bahwa ada faktor juga internal termasuk salah satunya ada kursus dan kebuka bunga kemudian setelah menampilkan performanya kemarin apa namanya yang yang menurut saya juga dan kemarin juga dibilang bahwa itu masih sosok ngambang itu masih belum sepenuhnya dapat dipercaya saran dari yang kemarin juga dibilang membandingkannya itu karena dalam KNN ini ada sangat berpengaruh nilai K makanya yang pertama awalnya saya menuliskannya dalam disaran untuk dapat membandingkan nilai K karena perubahan dari nilai K juga itu mempengaruhi tetangga terdekat yang mempengaruhi prediksinya kemudian dari yang kemarin di sama diminta sekarang kamu bandingkan supaya nilai perbandingan nilai K agar dapat meningkatkan akurasi soalnya kemarin di testing langsung ada nilai K yang beda misalnya tadi saya menuliskan 5 yang kemarin mereka minta menggunakan nilai 7 atau 2 itu performa akurasi PSS-nya itu juga naik dari angka 56 ke 60 jadi dari yang kemarin diminta untuk membandingkan nilai K untuk mengeluarkan output yang performanya itu lebih baik lagi seperti itu secara teknisnya secara teknis jadi maksudnya kalau yang itu jawaban kamu secara teknis saya juga ada pertanyaan mengenai nilai apa yang membandingkan hasil prediksi kamu tapi pertanyaan saya tadinya sentimen sederhana kamu membandingkan apa prediksi kamu dengan apa ini belum bicara teknisnya itu itu aja sederhana tidak ada tidak ada saya sudah kelewatan tidak apa-apa kalau kamu menjelaskan itu makanya kembali lagi nanti saya akan tanyakan juga mengenai akurasi itu kenapa akurasi selanjutnya sekian apa yang mempengaruhi faktornya seperti kamu sudah menjelaskan nilai tanya yang disarannya ya itu kenapa tunggu tadi di presentasi kamu kan kamu ada yang kamu ubah dari sini enggak ya disimulkan enggak ada sama sekali ya berarti teknisnya kemarin saya tanya sama mem ini ya sama mem ya tadi saya sudah tanya sih sebenarnya makanya saya lebih banyak yang di penelitian kamu pada umumnya seperti itu jadi gini ketika kita membuat satu prediksi ini kan satu penelitian penelitian ini mungkin bisa dipublikasikan ketika orang mempublikasikan penelitian ini jadi pertanyaannya adalah saya bisa percaya enggak penelitian ini bahwa hasilnya untuk saya melakukan satu tindakan seperti itu jangan ketika kita melakukan satu penelitian yang penting makanya saya bilang saya mau prediksi aja BCA kira-kira menarik atau enggak enggak bisa seperti itu karena ada metode-metode lain yang lebih lebih apa ya yang lebih kalau dibilang itu lebih lebih valid lah jadi valid orang sudah gunakan seperti aplikasi-aplikasi yang ada di dalam aplikasi itu kan ada metode penelitian ada metode prediksinya sendiri yang orang lebih percaya kalau misalnya metode kamu ini apalagi kan kamu bukan menciptakan satu aplikasi tapi kamu lebih banyak pada menggunakan aplikasi untuk menghadapkan hasil yang orang sebenarnya orang lain juga bisa lakukan misalnya tapi tidak ada pembandingnya tidak ada pembandingnya maka orang juga ah ini paling cuma input-input data membuat data masukin jadi harus ada pembandingnya saya cuman mau tanya tadi kamu kasih statement ini jadi pertanyaan baru karena kamu sendiri yang kasih atribut tambahan itu yang kamu masuk atribut tambahan itu yang dimana yang kamu bilang itu bisa memper istilah kamu bisa membuat media kamu istimewa ya kamu bilang atribut tambahan ekonomi makro ada apa kursus beli itu dimana kamu kasih lihat kalau ceritanya datanya kamu itu data yang kamu ambil dari bulan apa sampai tahun berapa itu semua datanya kemudian atributnya atributnya apa yang kamu masukin disitu saya coba tampilkan saya coba tampilkan jadi atributnya yang saya masukkan disini data di dalam di dalam di dalam itu di dalam berapa di contoh di kabel berapa 40 serta 4 serta jadi ada di masukkan dalam kabel terus jual terus juli suku bunga itu disitu yang pada umumnya kalau data saham kalau dari ini kalau yang umumnya dari data saham yang biasa dia cuma harian saham tertinggi saham terendah sama close ya sama harga tutup sahamnya serharian sama perubahan yang dilakukan itu aja ser jadi saya menambahkannya di atribut yang ke kalau coba kalau prediksi data harian itu yang mana aja ya ser prediksi data harian yang mana saja yang ini dari date sampai di close pada umumnya itu yang kamu tambahkan yang saya tambahkan kursus jual kursus beli sama suku bunga kamu dapatkan datanya dari mana dari dunia investasi kom sama juga semuanya ya tapi yang kursus jual kursus beli suku bunga saya kumpul manual klik satu-satu hariannya terus diambil oh satu-satu kalau masuk manual jadi iya ser karena kursus jual kamu masukin datanya ini berdasarkan apa berdasarkan pembukaan atau penutupan saham kursus jual ini langsung dari BI nya ser dalam harinya itu di hari itu ser itu aja yang maksudnya di hari itu kan karena kursus jual kursus beli ini kan fluktuatif ya mereka ini kursus oh tunggu dulu ini tunggu ini bukan kursus jual sahamnya ya bukan ser ini iya mata uang iya mata uang ser berarti harus kamu ambil penutupan dong yang paling akhir di hari itu dong iya berarti kamu harus ambil di atas jam 4 oh gak salah jual beli saluta asing itu kan jual belinya sampai jam 4 ya kok gak salah jam 4 atau jam uang kan iya benar dari website-nya jadi langsung ke ariannya perhariannya pengaruhnya ini kan karena mata uang ya mata uang terhadap pergerakan harga saham ini di pengaruhnya mata uang itu terhadap pergerakan harga sahamnya dimana kamu lihat pengaruhnya yang saya lihat langsung si coba ntar pengaruhnya coba ketika kamu memasukkan nilai atributnya itu prosesnya gimana coba bisa kasih lihat oh ini proses di rapid miner nya ser iya prosesnya kan kamu tinggal memasukkan semua data itu di rapid miner ya iya jadi yang sudah terlihat ser coba jadi ini saya read file from excel kemudian klik dua kali nanti import configuration work nanti akan pilih filenya ser pilih filenya kemudian nanti masukkan menu validation dimana menu validation itu ada data training dan data testing di di sini saya menggunakan nilai tanya sama dengan 5 ser setelah itu di performance performance menampilkan akurasi yang classification error kemudian langsung di execute dan ini dalam bentuk tabelnya ini adalah bentuk annotation dan description kalau yang kemarin ada dari seri-seri katanya mungkin seiki tambahan mungkin supaya meningkatkan harus dinormalize tambahannya mungkin itu dari sisi teknis dari apa? normalize dulu tapi sebelumnya saya sudah pengolah data sudah menyamakan beberapa yang beda terus sudah menghilangkan data-data yang tidak perlu tapi dari seri-seri mungkin untuk dinormalize mungkin belum dinormalize dari repeat minor-nya dari di proses ini belum ada normalize dari yang kemarin cara cerisakan nah sekarang oke itu teknik masukin nah sekarang saya cuman bertanya pengaruhnya kurs mata uang terhadap harga saham itu apa jadinya secara ini di luar dulu ya belum nanti gimana sistemnya untuk karena belum normalize tapi di luar dulu deh coba apa pengaruhnya harga saya pengen tahu juga sih akurasi akurasi nih karena ini pengaruh juga keterangan akurasinya ya apa pengaruhnya mata uang tersebut jual mata uang tersebut terhadap harga saham di prediksi kamu ini jadi sebenarnya yang saya lakukan kan setelah sudah menambah tribut sir menambah tribut harga kurs jual kurs beli sama dokter bunga tapi saya juga apa namanya melakukan tes-tes uji uji-uji data tanpa menggunakan atribut tambahannya itu sir entah kenapa dia tingkat akurasinya lebih tinggi sir gitu jadi tapi kan yang diminta untuk menambah ke atribut sir jadi kalau misalnya dari sir tanya saya kalau saya lihat itu gak ada sir karena saya juga belum langsung interaksi langsung terkait saham tapi kalau dari yang saya uji-uji data melihat tanpa atribut uang itu lebih bagus performa yang dihasilkan itu kalau secara umum saya belum tahu seperti itu saya saya lagi lagi saya ngecek prediksi saham terima kasih Terima kasih. Oke, jadi kamu sendiri belum ketemu ya hubungannya antara, jadi sekarang atribut itu untuk apa kamu masukin? Nah sekarang gini, coba saya tanya, kalau kamu belum tahu secara narasinya, tapi kalau di secara rapid mannernya, gimana hubungannya? Saya cuma coba-coba, sir, data yang tanpa atribut yang saya masukkan tambahan ekonomi makrus, cuma data sahamnya toh, sir, yang data buka, tutup, tinggi, terendah. Ya, ada, di teknisnya ada, bisa dikasih lihat yang mana. Kamu tahu gimana dia menghubungkan, saya, karena saya kan suka main saham juga, jadi saya tuh kalau secara umum, ini secara umum ya, pemainan saham ya kalau kamu perhatikan. Kalau secara umum, itu ketika harga dolar naik terhadap rupiah, memang akan ada pergerakan nilai saham. Memang ada pergerakan nilai saham. Oke. Itu bisa, jadi gini, kalau harganya lagi dolar lagi naik, biasanya sahamnya dijual-jualin sama orang, karena kan nilai dolarnya tinggi, jadi sahamnya bisa turun. Nah, ketika dolar turun, maka sahamnya justru biasanya orang pada beli gitu, karena harganya kan, karena kita memakai patokan, ini ya, pada umumnya kalau saya lihat ya, kita pakai patokan dolar untuk transaksi, apalagi investasi yang masuk itu banyak dari asing, ketika dolar itu naik, nah, seperti itulah yang terjadi kondisinya. Nah, kalau di sistem ini, apakah ada menunjukkan relevansi antara atribut kamu ini, bukan atribut umumnya, karena kan kamu bilang saham. Tidak ada, Sir. Kalau dalam saya, tidak ada menunjukkan relevansinya, Sir. Jadi, bayang diminta, coba saya masukkan, dan banding-banding hasil gitu ya, Sir. Masih gitu, tapi enggak saya lampirkan. Coba atribut-atributnya itu dihitungnya seperti gimana? Coba kasih lihat di sistem rapid miner. Boleh tahu yang di, apanya, Sir? Setelah validasi atau? Proses dari awalnya, ketika kamu masukkan atribut ini untuk dihitung. Oh. Validasi, kemudian. Ya, kan dihitung dulu, saat itu di validasi. Ada enggak? Setelah balik setelah. Ini, Sir, apa namanya? Kamu rubah, jadi apa dulu atributnya? Saya sudah, saya pilih file-nya dulu. Data Excel-nya mana? Coba saya lihat dulu deh. Yang, jangan buka atribut miner, yang data Excel-nya, coba. Oke, setelahnya. Oke, Excel-nya. Nah, segera. Nah. Nah, sudah. Nah, sudah. Nah. selamat menikmati 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 di mute, Sir. Jadi, cuma satu aja yang kamu ini? Iya, Sir. Jadi, fokusnya masih dia, algoritma ini dapat memproduksi dengan performa, Sir. Tadi dari beberapa pertanyaan saya kan ada sebenarnya yang bisa kamu identifikasikan. Coba, kira-kira apa? Masalahnya sementara kalau saya lihat ini di kesimpulan kamu jadi gini, kesimpulan kamu kamu malah misalnya ya, bagaimana menentukan keakurasian penggunaan ini contoh ya, saya bilang. Karena kamu juga menggunakan aplikasi, tapi kamu bukan menciptakan. Misalnya, contoh bagaimana memanfaatkan bagaimana menggunakan keakurasian misalnya RapidMiner untuk menentukan hasil prediksi. Itu bisa jadi identifikasi masalah, karena kamu menggunakan aplikasi tersebut. Oh, oke, Sir. Nah, itu misalnya bisa ditambahkan. Ternyata kan gini, ketika kamu apa sih coba ya, kesimpulan yang paragraf pertama saya dihubungannya dengan identifikasi masalah itu ya, mungkin kamu bisa tambahkan. Atau yang lain, nanti bicara sama nah, dengan kesimpulan saran, karena langsung ke belakang saja, bahwa dapat disimpulkan dengan memetodekani rest-neighbers dapat hasil presentasi akurasi sebesar 56,37 bukan? Iya, Sir. Nah, kemudian di bawah, di paragraf bawah-paling bawah sebelumnya halaman, nilai yang diberikan untuk presisi atau tingkat ketepatan informasi yang diharapkan penulis dan jawaban diberikan oleh software RapidMiner jatah diklasifikasikan mengalami kenaikan 60,42 itu maksudnya yang apa, sorry dengan paragraf yang pertama 56,7 dengan 60,42 ini maksudnya apa? Kenapa berbeda? Yang di paragraf oh ya, Sir di kesimpulan ya, Sir ya kalau kalau Sir lihat di bawah 4 yang hasilnya ada tabel itu precision Sir itu nilai precision bukan akurasi jadi yang kemarin juga ditanyakan oleh MPRG akurasi itu apa jadi yang saya dapat jawab bersarkan yang pendapat saya jadi yang saya coba akurasi itu bagaimana apa namanya biasanya umumnya kalau semakin tinggi akurasi dari user mungkin dari pengguna juga akan lebih percaya akan algoritma yang dipakai kalau presisi artinya karena tadi ada beberapa data yang seharusnya diklasifikasikan klasifikasikan naik sama tidak naik namun setelah di uji KNN yang dipakai di rapid manner ini dia mengklasifikasikan tidak nah itu yang ketepatan informasi jadi ada data yang seharusnya ya dibuat tidak seperti itu yang dipaksikan precision nilai 60,42 itu lalu akurasi tetap 56,33 nah itu makanya bisa jadikan identifikasi masalah jadi apa itu sekarang bukan sebab akibat sekarang dibanding akibatnya menyebabkan sebab dilihat dari hasilnya dulu nah kalau identifikasi masalah ditampakkan dari hasil yang kamu sebutkan nyatakan disini ada dua tadi kamu bilang klasifikasi sama akurasi terus ada nilai lagi di kol nah itu kan bisa identifikasi masalah apa bagaimana menentukan prediksi setelah menggunakan klasifikasi ini bagaimana hasil dari prediksi setelah adanya akurasi ini itu kan bisa jadi apa masalah kamu dalam satu hal yang sama menggunakan software yang sama berarti kan ya tolong diperbaiki ya ya sir nanti mungkin dari saya tidak ada lagi pertanyaan nanti saya tinggal kasih saya langsung oke sir terima kasih sir oke baik terima kasih Edward untuk informasinya hari ini pertanyaan saya nanti ada disini semua tambahan tidak terlalu banyak tambahan dari saya ya sir sudah ada mungkin itu jadi ada perbaikan kamu segera konsultasikan kembali ke pemimpin seperti apa mungkin ada juga tambahan dari mempergi atau mungkin tambahan dari dari orang kamu baik itu ya waktu pengerjaannya itu dua minggu paling lama jadi kamu kasih dulu ke pemuji baru nanti terakhir oke sir oke baik mungkin itu saja hari ini sedang kita sampai disini karena ini apa pertanyaan tusulan dari saya ya sedang dua kali tidak apa-apa karena saya tadinya mau buka laptop karena lagi diskusi jadi saya tidak enak pasti dengan tidak ada headset oke baiklah sampai disini Edward mungkin jangan sudah disampaikan kamu ya mungkin sedikit pesan dari saya ya dengan kondisi seperti ini bukan berarti kita patah semangat ya tetap harus semangat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati